Saat ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang didanai dari berbagai sumber. Nah, kemudian dengan anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah, apakah ada strategi kreatif dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini tadi seperti tahun 2017 karena ada isu penggunaan dana haji untuk sebagai salah satu sumber pembangunan infrastruktur? Tadi Anda menggunakan penggunaan dana haji, kecuali kalau ini dipolitisir, dan itu sering dipolitisir. Mungkin dalam hal ini kan selalu, kalau apalagi isu mengenai agama, haji, itu selalu diperintir secara mudah sekali. Oh, Menteri Keuangan kekurangan duit sampai harus minta itu. It's nonsense. Saya ingin menyampaikan kepada Faras ya, kalau Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bukan karena beliau hobi. Bukan karena itu adalah kelihatannya keren. Tapi Indonesia dari sisi dunia, kalau Anda lihat the same emerging country dengan income per capita yang sama, dan kemudian kita lihat rata-rata kualitas infrastruktur di banyak negara di dunia, katakanlah kita bikin garis lurus gini ya, Faras ya namanya betul ya, Faras. Indonesia itu below that line. Itu artinya kita sebagai country, sebagai negara dengan same income per capita dan dengan kemajuan ekonominya, kita punya infrastruktur yang kuantitas dan kualitasnya di bawah rata-rata dunia. Makanya itu disebut infrastruktur gap. Makanya kalau kita membangun, itu bukan karena kita kepengen atau apa, tapi itu adalah necessity, itu kebutuhan dari republik ini. Kalau kita lihat Indonesia dengan kepulauan lebih dari 17 ribu, konektivitas antar mereka. Saya lihat waktu suatu saat ada untuk masuk ke sekolah PKM stand kita, Politeknik, ada anak SMA dari Anambas harus naik boat untuk pergi ke tempat dia di mana harus ikut tes saja. Itu hanya mereka untuk meraih impian kehidupan yang lebih baik. That infrastructure is really needed. Nah kalau uang anggaran pemerintah tidak cukup, apa yang kita lakukan? Kita melakukan public private partnership. Itu berarti private sector bisa masuk. Terus Anda bilang, Bu, kenapa sih kita tidak pakai uang sendiri? Kalau pakai uang sendiri, APBN kita tidak nyanda. Jadi kalau mau ikut, lama banget. Kita bisa saja tetap membangun pakai APBN, tapi it takes maybe 12 years. Tadi Anda menggunakan penggunaan dana haji. Kecuali kalau ini dipolitisir, dan itu sering dipolitisir. Haji, dana haji adalah yang dikumpulkan dari para umat yang memang melakukan tabungan di dalam rangka untuk mereka pada suatu saat nanti naik haji. Karena sekarang jumlah umat di Indonesia banyak, sementara kuota haji kita sangat terbatas, maka di beberapa kota bahkan harus nunggu berapa? 10 tahun? Ada yang 20 tahun. Di satu kota tertentu, mereka harus nunggu 20 tahun. Setiap tahun, mereka menyetor untuk dana haji itu. Dan kemudian baru naik hajinya 20 tahun kemudian. Dana ini kan harus dikelola oleh badan pengelola dana haji. Mereka sudah punya rambu-rambu. Kalau kita tahu bahwa saya menerima duit sekarang, tapi liability-nya baru 20 tahun yang akan datang, jadi badan pengelola dana haji punya kewajiban untuk make sure value-nya tidak akan turun. Jadi it is up to badan pengelola haji, dia harus naruh di mana? Kalau uang itu cuma ditaruh, kemudian ditaruh di koper, ditidurin aja, kan nilainya turun. Nanti pas si ibu mau naik haji 20 tahun kemudian, the value is turun, apalagi itu dalam rupiah. Sementara pengeluaran untuk dana haji adalah semua dalam bentuk dolar. tiket, tinggal di hotel atau di rumahan di sana. Jadi pengelola dana haji harus tahu mengenai mismatch antara rupiah dengan currency yang akan dia pakai. Belum future value dari nilai itu akan turun. Apa yang harus dilakukan? Ya terserah, dia harus naruh di instrumen apa yang membuat value dari dana haji itu harus tetap baik atau lebih baik. Instrumennya apa? Dia bisa beli surat utang negara dalam bentuk suku. Itu salah satunya. Kalau dia mengatakan, oh kalau ada surat obligasi yang lebih menarik, dan perusahaannya itu pasti tidak akan bangkrut atau mangkir, saya boleh beli enggak? Ya mereka punya tata kelola. Kalau ini pemerintah membangun infrastruktur, dan infrastruktur itu pasti 25 tahun lagi masih ada, dan pemerintahnya masih ada, dan APBI-nya selalu dikelola dengan prudent, karena kita selalu death to GDP ratio kita di bawah cuma 30%, defisi kita bahkan di bawah 3%, kita selalu WTP, kita sudah di rating selalu bagus. Kalau saya ikut mendanai infrastruktur, dan saya tahu bahwa ratenya lebih tinggi dari sunnya ibu atau sukuknya ibu, wah kalau gitu bagus dong. itu mereka yang harus menentukan, mereka punya manajer investasi. pemerintah dalam hal ini, kita punya option untuk Anda bisa ikut. Jadi saya mohon, mungkin dalam hal ini kan selalu, kalau apalagi isu mengenai agama, haji, itu selalu diperintir secara mudah sekali. Oh Menteri Keuangan, kekurangan duit sampai harus minta itu. It's nonsense. Tidak sama sekali. Dan saya harap mahasiswa juga tahu mengenai hal itu. Kalau Anda mau diskusi sama saya, ayolah. Sama dirjen saya boleh, kalau pengen tahu yang lebih detail lagi sama direktornya boleh. Tapi supaya kelihatan keren, kan pengen ketemu Menteri biasanya. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Terima kasih.